assalamualaikum salam rahayu teman teman tahun baru sebentar lagi nah ini mbok sedang membuat ayam ini bisa jadi ide salah satu masakan di tahun baru dimakan bersama sama keluarga apalagi kalau keluarganya banyak wah mantap lihat ini lembut rasanya meresap sampai ke dalam cara membuatnya gampang bumbunya juga super mudah langsung mari kita masak pertama mbok mau bersihkan dulu ayamnya setelah dicuci bersih ini mau direndam sebentar di air garam biar lebih bersih dan juga lebih gurih nanti setelah matang setelah mbok cuci dan rendam dengan air garam kira-kira 10 menit kita akan bilas di air yang mengalir cuci lagi sampai benar-benar bersih nah ini bumbu halusnya 7 buah cabai 1 buah tomat 1 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah setelah dihaluskan kita pindahkan ayamnya ke wajan dan campur dengan bumbu halus 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam 1 sendok teh lada bubuk dan 2 sendok teh gula merah atau gula aren biar lebih sedap kita tambahkan 1 ibu jari asam udah deh tinggal dibaluri rata ke seluruh bagian dari ayamnya kita tusuk-tusuk bagian yang berdaging supaya bumbunya meresap sampai ke dalam setelah ditusuk-tusuk biarkan kira-kira 15 menit agar termarinasi ya agar bumbunya meresap setelah 15 menit nyalakan kompornya jangan ditutup dulu kita balik ya nah ini kita akan masak dulu jangan ditutup dulu kita masak dengan api sedang nah ini kira-kira dibolak-balik selama 2 kali ya atau sebanyak 2 kali bolak-balik ketika ayamnya masih kaku ya setelah itu kita tambahkan 7 lembar daun jeruk jika ada kalau nggak ada nggak usah nggak apa-apa lalu tutup masak dengan api kecil supaya kaldu ayamnya keluar matengnya meresap sampai ke dalam dan bumbunya juga meresap sampai ke dalam nah ini karena cabenya tadi kurang banyak pengen lebih pedas ini akan buat tambahkan dengan cabai bubuk ya ini kita ratakan dulu kita rapikan dulu letaknya ini buat tambahkan 2 sendok makan bubuk cabai boleh pakai bon cabai kemudian buat tambahkan 2 sendok makan minyak cabai nah minyak cabainya dan bon cabai itu sudah membawa rasa asin dan gurih ya kalau teman-teman di rumah nggak ada minyak cabai dan bon cabai cabainya boleh ditambahkan dan kaldu bubuknya ditambahkan sedikit nah ini kita tutup kita masak lagi dengan tetap ya konsisten apinya kecil saja terlihat ini kaldu ayamnya mulai keluar setelah pertanda matangnya sudah meresap sampai ke dalam kita siram-siram seperti ini biar bumbunya merata jangan dibalik lagi ya sudah mulai melembut nanti patah kalau dibalik lagi biar kematangannya dan rasanya merata setelah kita siram-siram seperti ini kita akan tutup lagi dan masak lagi sampai benar-benar empuk tetap dengan api kecil nah selama-lama akan seperti ini warnanya makin merah dan ini sudah mulai berminyak ya ini langsung aja kita boleh panggang kalau mau dipanggang tapi ini kalau mau disajikan juga udah oke ini kita pindahkan ke piring ya nah seperti ini penampakannya ini kuahnya rasanya pedas ada asam-asamnya ada manis-manisnya nah ini kita akan cobain ya lihat nih empuk banget ya lembut matangnya meresap sampai ke dalam cobain enak banget rasanya unik enak sedap cocok buat malam tahun baruan selamat mencoba sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat mencoba